Sama saya apa? Fans Kok kepo? Kok posesif? Gue udah sampe nih Di rumah kakak Laudia Cynthia Bella Yang followernya katanya banyak banget nih Jadi requestnya termasuk yang banyak guys Ini aku liat ya followernya berapa ya Ya ini aku searching dulu guys Ini followernya Kak Bella ini 24,7 juta guys Jadi kemarin aku di DM sama Kak Bella Hai Atta, salam kenal Oh nooo Thanks for follow me Ya aku tuh udah follow Kak Bella itu dari Udah lebih duluan follow Dan abis itu Kak Bella nya ngajak collab Nah collab apalagi ya Kalo bukan gerbek rumah Yang paling fenomenal dan gerbek yang original Ada di sep***** Ayoyoyoyoy tim selamat datang lagi di channel Talis dan ketika kita tersumpah Renteri Indonesia Bro Sekarang kita nunggu dibuka Haa dibohongin loh Kita udah di pos no Ga masuk ya kan Di rumah no udah parkir Si Putih udah parkir disini ya kan Kita langsung ngetok aja nih malem-malem ya Kalo orang-orang sibuk tuh guys Ya ga bisa digerbek siang Kalo siang tuh bisanya weekend Tapi ga wafal lah ya namanya juga Menyempatkan dari waktu-waktu yang sempit Assalamualaikum Wih ini guys harus sopan ya Assalamualaikum Kak Bella Hai Hai sehat Wih aku nih aku tuh udah liat Kak Bella tuh dari dulu tau gak Oh iya dong Aduh Dari dulu kapan? Maksudnya dari dulu dulu banget Pas Kak Bella sebelum berhijab udah nonton Gitu loh Apa? Iya kan udah melagenda loh Film apa? Nah tapi aku tau Aku tau Kak Bella Terus waktu Kak Bella pake jilbab Waduh itu makin lagi Oh maaf ya kan aku malem-malem Ganggu Oke nih aku mau grebek rumah kakak Ini kita grebek subuh-subuh nih Yes Grebek subuh kita mau sekadang sabar Sahur bareng Masih Yop Tapi sebelum itu aku tuh kan biasanya sebelum grebek orang Harus ngasih baju aha dulu kan Tapi salah satu dong Mau buat kakak Semua? Iya Kakak kasih aja juga dong Ini harus aku pake apa gak? Harus dipake Baru boleh masuk grebek Jadi syaratnya masuk youtube aku tuh ada langsung disini Gitu loh Harus pake aha baru masuk Oke jadi syaratnya masuk rumahku Karena aku jualan jilbab Kamu harus pake jilbab aku Sulit gak? Kok agak-agak sulit Coba dulu cini coba Oh harus pake sekarang Oh harus pake sekarang Biasanya kakak tau kan kalo pake baju aha Subscribernya ntar nambah langsung banyak Asyok Amin Kan Kak Bella Instagramnya udah top se-Indonesia raya Bener juga ya Nih hitam Oke Cing Ya Cina tutup dulu ya Oke Kak Bella mau ganti baju dulu ya Ini namanya peraturan di channel gue ya So kalian semua jangan lupa subscribe channel ini Karena ini menuju 10 juta subscriber pertama di Asia Tenggara Tapi gak tau kalo udah upload video ini Apa udah mau 10 juta Apa udah 10 juta So kita akan turun dulu Asi menunggu Kak Bella lagi ganti baju Ya namanya kita itu Sudah diizinkan grebek Kita akan melihat garasinya Ini rumahnya klasik ya Aku nyari jalannya tuh lurus 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 jauh Dan desainnya ini juga masih klasik Mungkin gak ada renov Gak ada apa Tapi cukup seru Kayak vila-vila gitu Halo mas Kak Bella biasanya kalo jalan-jalan Ini mobil ini ya Oh ini mobilnya Kak Bella warna hitam Dan disini kita lihat Ada apa Gak ada orangnya orang lagi ganti baju Kita memanfaatkan waktu luang dulu Eh Sekali temen-temen lagi subscribe Ya kan subscribe yang banyak Karena susah ini Kapan lagi ya kan Nyaku ke dapur luar Ada ikan ya kan Ya mungkin apa sih ini Cafe-cafe gitu kali ya Ada burung ya Jadi ini Sebenernya kayak pos Mungkin ini dibikin buat Orang-orang nongkrong Sambil jagain rumahnya Kak Bella ini Jadi dari desainnya tuh Memang bener-bener Ini klasik banget Jadi ini pertama kalinya Kita nge-gerbak rumah Yang bener-bener klasik gitu Kalian nunggu ya Makanya subscribe channel ini bro Gue tampil Jadi emang gue tuh dari dulu Waktu dia baru pake jebak Gue udah liat Cuman sayangnya dia udah punya suami guys Jadi kalo gak punya suami Wah pokoknya Wah dah Paham lah kalian lah Tapi kita harus menghormati Kalo udah punya suami Udah berbahagia Kita doain yang terbaik Semoga menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warohmah Bahagia dunia akhirat Boom Udah aha geng sekarang Jadi kita nanti harus Oh ini aku kataku Biar adil Jadi aku harus pake juga nih Kalo kamu kasih mama kamu aja deh Atau adik Atau kakak Oh iya bener Ya kan nanti aku kalo pake Gak boleh Pakanya gak boleh Nanti aku di judge sama Menganggar kodrat Menganggar kodrat ya Yaudah deh aku simpen ya Kak Thank you ya ini Laudia Sintia Bella Hijab Oke guys Ini kita boleh masuk nih Jadi cukup ya Kalau kak Bella tuh pake apa aja Bagus Aku pentul dulu Supaya apa sih Jadi besar banget Oh dia tuh emang modelnya tuh Oversize gitu loh Kak Tapi tayangan aku tadi tiba-tiba Kayak ada ototnya Oh gitu yaudah Oh panas lama ya Kita masuk keluar ke tamu Ini kayaknya rumah kakak Gak ada foto-fotoan apa-apa gitu ya Foto disini gak ada Gak ada Oh ini konsepnya apa nih Kak Pernah gak ada kisahnya Atau ada kejadian seru disininya Atau apa gitu Ini kisahnya Jadi ini aku dikasih sama pelukis dari Bali Yang ngasih sama aku namanya Pak Made Terus dia kasih hadiah ini buat aku Yang baik banget Waduh keren banget Dikasih nih Kak Dikasih baik banget deh Nanti aku harus cari Pak Made Itu dimana Ruk Kan bagus Gini segede gini nih susah Ini mau berhati mulia ya Ini ruang tamu Ini ruang tamu Kalau ruang tamu ya Konsepnya ruang tamu lah ya Simple Aku tuh suka warna-warna Sebenernya aku suka warna pink Tapi warna hitam juga Aku cinta banget Warna hitam Sama kayak aku Warna hitam Ini ruang tengah ya Ini ruang tengah Ini ruang tengah Ini ruang tengahnya lapang-lapang gitu deh Aku suka yang simple-simple Sebenernya aku udah pindah ke Malaysia Oke Jadi Kakak udah jarang tinggal disini Jarang Kalau emang aku lagi pulang Nah sekarang aku tuh kayak lantai rencananya Aku bakalan lebih lama tinggal disana Di Malaysia Di Malaysia Jadi makanya Jadi gak pulang-pulang lagi Pulang lah Kalau udah kerja Tapi lebih jarang pasti Lebih jarang Karena lebih mau fokus disana Wah gawel ya Kakak ini udah pancanegara ya Suaminya Keren-keren Suaminya gak dibawa kesini Kak Betulah gak Berat Gue bawa-bawa Iya Gue suruh terusin Ya suruh diet dong Kak Ini foto aku cuma ini aja sih Ini suami kakek yang ini Ini suami Yang ini suami aku Buset Ya inilah Oh itu suami kakek Oke 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 Ini kakek Ini kakek Ini kakek Ini kakek dari papa Yang ini Anwar rumah nenek Oke Ini pokoknya disini sekarang udah foto-foto yang berhijab lah ya Kakak berhijab Kawan berapa sih? Tahun 2015 Berarti umur 30 30 30 mau 31 Gue ya Gue kan Gak muda Keliatannya muda kok gak tenang aja Ini konsepnya apa nih Kak? Gak ada konsep sih Oh gak ada konsep Iya keliatan sih ya Iya Iya Thank you Gak ada konsep juga Apa ya Aku suka bunga-bunga juga Oh suka bunga-bunga Ini ya makanya aku kayak sofanya Sofanya kayak bunga-bunga nih Aku matchingnya Oh ini Kempelan ininya juga Bunga-bunga Oke kita liat word-wordnya Kak Bella Ini berarti lemari word-word ya Iya Ini yang pertama nih Yang pertama tuh aku tahun 2002 Aku istri pini pemilihan majalah remaja kawanku Pertama Aduh aku masih bocak Atau-atunya aneh kaya sekali Gak tau juga Oh iya gak disini ya Aku taunya yang ini Yang dulu sama Arafi Oh BBB Iya aku taunya itu Apa ya ini paling kayak film-film Oh film-film Yang paling berarti Penganggilan aku suka tanya tuh Yang paling seneng banget pas dapetnya Paling seneng banget Iya Ini doang pertama Oh karena Story-nya Aku gak ada pengalaman apa-apa sama sekali Terus Tiba-tiba menang Mungkin itu yang bikin kakak jadi semangat di dunia entertainment Aiman oke Tapi banyak sih ini Ada She-Lite World Ada She-Lite World Ada MTV Dulu masih ada MTV MTV World Indonesia Box Movies Festival Film Bandung Silver Play Button Youtube Nanti disini gold Berarti udah mau serius nge-youtube juga ya kakaknya Iya iseng-iseng berhadiah banget sih Karena kan aku emang sekarang lagi film Aku lagi milih-milih juga Karena kan sekarang itu gak semua film bisa kayak Kayak islamik banget gitu loh tak Iya sih Ya kan Bapaknya film itu tetep romantis Tetep terluka Jadi kakak harus menghindari itu Itu susah berarti ya Susah Gak semua produser bisa mau produksi film kayak gitu Ayo dong tak produksi Oke Sun Sun aku produksi ya Kak Bella Kalau Kak Bella udah mau mainnya langsung aku bikin Dan Masih honor gue mahal Lorong Oke lorong Lorong waktu Bukan deh Oh ini foto keluarganya Kak Bella Ini kakak aku yang kedua Kak aku yang pertama udah meninggal Ini kakak yang kedua Ini suaminya Oh jadi berapa persenangan nih kakak? Aku 4 Tapi masih ada 3 Oh 3 Misalkan yang mau 11 sih Kayaknya cuma narta dong Terus sekarang belum punya anak belum kamera? Belum Artinya mau punya anak berapa? Aduh sedikasihnya Sedikasihnya Oke kita ke Ini kamar Ini kamar tamu Kamar tamu Ini kamar tamu Kita lihat tamannya Tadi sih aku lihat tamannya dari luar bagus Ini kita kayak di vila-vila di Bali-Bali gitu loh Kak Aku tuh ngerasain kayak vila-vila gitu ya kan Oke ini kakak sebenernya Kolam berenangnya waktu tinggal disini udah jadi apa dibikin? Ini udah jadi Oh udah jadi Jadi rumah ini semuanya udah jadi? Enggak-enggak Ada beberapa yang direnov Yang kayak kamar Terus Kayak barang-barang Semua isinya aku isi Oh itu isi Oke kalau ini semua udah jadi berarti? Jadi yang punya sebelumnya itu udah bikin rumah ini lah Yang punya sebelumnya orang Bali Oh Pantesan kan? Terus kok dari depan tuh dari hawa-hawanya tuh udah kayak Bali gitu loh Oke pokoknya kalau menangnya gitu kan Pantes yang punya sebelumnya orang Bali jadi kayak Bali-Bali gitu ya Sekarang kita akan naik ke atas Oke kita naik ke atas satu orang lagi ya Di kamar Ini kan gak sempat ada orang juga? Iya Ini kita masuk ke ruangan Dan sekarang sih aku pake buat meeting Oh ruangan meeting Meeting Tapi biasanya tuh kayak bisa buat karaoke Oh bisa buat karaoke Oh bisa buat karaoke Oh nice juga ya Nah yang aku nih tempat nonton video Sempat isi tempat jadi di nonton Oh video oke Tapi sekarang lebih dipake buat meeting Karena tim jilbab aku mereka meetingnya disini Lihat jilbabnya udah berkembang Alhamdulillah Aku sih liatnya kakak ini bisnisnya banyak yang sukses loh Jilbab, kue Kayaknya semuanya apa yang ada Aku subscribernya gak sebesar atau apalah aku Iya kan Waduh gak bisa gitu Yang penting kan bisnisnya jalan Alhamdulillah Jadi walaupun di Malaysia Tapi di Indonesia tetep jalan gitu kan Iya Karena disanapun aku masih tetep kerja Oh iya Masih online kerja semuanya Bikin apa aja kalo disana Disana aku punya toko Aku punya toko hijab Oh that nice Udah ada dua toko alhamdulillah Terus Bandung Makuta masih Bikin Makuta masuk sana juga gak sih Bandung yang paling bagus Iya Bebeli Bakery alhamdulillah Ya ini inspiring banget loh kakak ini ya Walaupun cewek muda gak ya Oh nih itu kata Ngomong muda nih Iya maksudnya Oke Cewek Tapi bisnisnya tuh banyak Itu baru namanya Bener-bener the best gitu loh Sekarang terakhir kamar kak Bella Kan banget banget aku tau Aku lagi packing Oh packing Gak apa-apa ya Mau ganti packing Lihat ya ini kak Bella lagi packing Tadi udah sih nungguin asalnya dateng Aku packing habis selesai Alhamdulillah Nunggu aku dateng Oh iya bener Hmm Ini kambang kak Bella nih guys Wah Luas ya kalo ini Terus Lagi packing apa aja Ini Ini udah hampir berasih Bawanya 5 koper kak Banyak banget emang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 koper 11 11 koper 11 koper Ini kakak mau ke Malaysia Atau mau minggat Hehehe Karena aku kayaknya Dari pas kemarin aku abis nikah Aku belum bawa-bawa barang kak Oh jadi barang-barang yang Barang itu seadanya aja Sekarang kayaknya Jadi ini barang-barang yang Gak bisa ditinggal lah Harap dibawa gitu ya Yang lain-lain masih bisa Yang sangat-sangat berharga Iya iya Ini kayaknya tasnya banyak guys Siapa kita lihat Palsu kok kak Ya emang Kalo kak Bella bilang kaw itu Gue gak percaya Kalo dia pake kaw itu Orang bilang asli Gak bisa percaya Tiba-tiba banyak banget ya tasnya kak Masih di Malaysia juga udah kebawa-bawa ya Gak juga Gak juga Oh bisa aja merendah Hehehe Untuk meroket Hehehe Kalo disini Tas yang dibeli pertama ada gak kak? Atau yang paling baru dibeli? Gak inget ya Kebanyakan belanjanya Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Enggak sih ini udah lama kak Oh semua udah lama? Iya Ya paling favorit paling favorit Cewek tuh kulit aja paling favorit Paling pertama Tas pasti bingung Kayaknya semuanya dia suka so Aku suka ini Karena ledernya aku suka bahannya Ini kayak kulit ular gitu ya? Iya Channel Jadi itu kok ITC Fatmawati gini ya? Tau cuma Aduh ITC Fatmawati Semuanya beratian jadi lumayan Ada lagi gak kak selain ini? Yang kesukaan favorit? Yang favorit? Kan banyak nih orang di luar sana yang kepo disana Aku tuh udah ada berapa yang aku packing so Oh udah packing Yang disini aja deh ada yang disini Yang disini Ini Aku suka ini karena ini vintage Ini vintage banget Hermesnya vintage Dan ini udah Udah kayak gini udah saking lama banget Kayaknya tuaan tas ini daripada aku Serius? Ini kan meskiput Kan gua belum Oh iya Bisa aja gak Iya 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 Cuman yang gak gitu juga ya Tapi kalo tas vintage ini tuh Nanti harganya lebih guys Biasanya Karena gak bisa didapet Mungkin kalo tas baru mahal Bisa dibeli sama orang Tapi kalo tas kayak gini Kalaupun keriput Gak bisa dicari guys Oke Ini kamar-kamarnya Ini nge packing 12 ya 12 Ini aku udah nanti terakhir, jadi alhamdulillah udah sias, bikin pagi, tinggal beberapa tas, sepatu terus, sepatu Oke, jadi habis ini kita mungkin akan bikin pertanyaan-pertanyaan dikit, sama nanti kita akan bikin di channelnya Kak Bella bikin apa? Bikin challenge Challenge? Challenge apa? Ih, rahasia dong Oh rahasia? Jadi kalian pastikan harus ke channel Kak Bella, nanti liat, dan jangan lupa subscribe, support, karena dia udah mau sejuta subscriber Habis! Biarin ganti pajang sekali Tuh, biar ada yang gue tepat tulang, followernya tuh udah 25 juta guys, sebenernya gampang ya Kita ada ruangan apa? Dapur, dapur, belum dapur, terakhir, dapur Ini tuh bersifat, enak banget loh tadi Wih, ntar abisnya kita berarti makan-makan Dapur gak ada masakan apa-apa kan? Gak ada Gak ada Oh, suka pedes gak? Itu opan tuh Tadi gue dikirimin nih, ada paru sama ayam Cuma siapa? Feris Kok gepo? Kok posesif? Tadi gue dikirimin nih Tadi gue dikirimin nih Terima kasih.